Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan Buwana 79, salam semangat selalu untuk seluruh pelajar di Indonesia. Baik dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Ya, pada pertemuan kali ini saya akan bahas terkait apa itu harga pokok produksi, kemudian bagaimana rumus dan bagaimana cara penyelesaian untuk mencari harga pokok produksi. Di mana untuk harga pokok produksi sendiri itu adalah seluruh biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk proses produksi sehingga barang atau jasa tersebut bisa dicual, itu definisi dari harga pokok produksi. Kemudian apa saja elemen harga pokok produksi, yang pertama bahwa untuk elemen harga pokok sendiri, yang pertama itu adalah ada biaya bahan baku. Di mana untuk bahan baku ini merupakan bahan yang digunakan dan menjadi bagian dari produk jadi. Nah biaya ini mudah ditelusuri ke setiap unit barang yang dihasilkan atau ke suatu tahapan produksi. Itu yang pertama terkait dengan biaya bahan baku. Kemudian elemen yang kedua bahwa untuk harga pokok produksi itu adalah elemen biaya tenaga kerja langsung. Di mana untuk biaya tenaga kerja langsung ini adalah tenaga kerja langsung yang terlibat langsung dalam proses mengubah bahan menjadi produk jadi. Inilah yang disebut dengan tenaga kerja langsung. Nah biaya tenaga kerja langsung ini bisa dengan mudah atau dibebankan kepada satuan hasil atau proses tertentu yang dikerjakan oleh tenaga kerja tersebut. Itu untuk biaya tenaga kerja langsung atau orang menyebutnya sebagai BTKL. Itu elemen yang kedua. Sedangkan elemen yang ketiga atau biaya of rate public atau BOP ini adalah biaya-biaya produksi selain bahan baku dan tenaga kerja langsung. Nah biaya-biaya ini disebut juga sebagai biaya produksi tak langsung. Itu adalah elemen-elemen dari harga pokok produksi. Kemudian rumus untuk mencari harga pokok produksi sendiri kalau kita lihat disini adalah bahwa harga pokok produksi itu sama dengan biaya biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah dengan biaya of rate public kemudian ditambah dengan barang dalam proses awal atau persediaan barang dalam proses awal dikurangi dengan barang dalam proses akhir. Di sini untuk keterangan dari rumusnya sendiri adalah BBB itu adalah biaya bahan baku, kemudian BTKL itu adalah biaya tenaga kerja langsung, BOP biaya of rate public, BDP awal itu adalah persediaan barang dalam proses awal, dan BDP air itu adalah persediaan barang dalam proses akhir. Baik, sebagai ilustrasi atau contoh untuk mencari bagaimana harga pokok produksi itu, kita akan coba masuk ke ilustrasi perhitungan harga pokok produksi. Di sini saya sudah ambilkan contoh atau sampel kasus ya dari PT Busana Indah, ini adalah perusahaan German dengan produksi utamanya berupa daster, dan berikut ini adalah sebagian data keuangan yang diperoleh dari catatan akutansi PT Busana Indah pada Mei 2023. Yang pertama data keuangannya adalah bahwa ada persediaan barang dalam proses awal itu 30 juta, kemudian gaji satpam pabrik itu ada 4 juta, pembelian kain katun ada 35 juta, pembelian kancing baju 10 juta, kemudian gaji pembuat pola 15 juta, kemudian pembelian benang 5 juta, dan seterusnya di sini sampai pada persediaan barang dalam proses akhir yaitu 26 juta. Nah dari adanya informasi data keuangan ini yang diperoleh, maka diminta hitunglah harga pokok produksi PT Busana Indah untuk bulan Mei 2023. Nah apa-apa yang harus kita lakukan dengan adanya data keuangan ini terkait untuk menghitung berapa harga pokok produksi, ada dua langkah yang harus kita lakukan, langkah pertama adalah kita harus mengklasifikasikan biaya-biaya ini, kita akan mengklasifikasikan biaya-biaya keuangan ini ke dalam tiga elemen, yang pertama kita akan coba cari biaya bahan bakunya, yang kedua kita akan coba cari biaya tenaga kerja langsung atau BTKL, dan yang ketiga kita akan cari berapa biaya overhead pabrik atau apa-apa yang masuk dalam biaya overhead pabrik. Oke yang pertama kita masukkan dulu komponen biaya bahan baku, di mana untuk biaya bahan baku ini adalah biaya yang terkait dengan tenaga kerja langsung, maka di sini bisa kita masukkan untuk biaya bahan baku yang pertama adalah pembelian kain katun, ini masuk dalam kategori elemen biaya bahan baku, yaitu besarnya adalah 35 juta. Oke elemen kedua kita coba masukkan atau kita cari data keuangan ini yang masuk dalam kategori biaya tenaga kerja langsung, di sini untuk yang masuk dalam kategori biaya tenaga kerja langsung atau BTKL, di sini ada gaji penjahit dan gaji pembuat pola, kita masukkan ke sini, dua elemen itu. Ya di sini masing-masing yaitu untuk pembuat pola 15 juta, untuk gaji penjahit 25 juta. Dan yang terakhir adalah biaya overhead pabrik, bahwa dijelaskan tadi untuk biaya overhead pabrik adalah biaya-biaya selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung, maka di sini selain pembelian kain katun, gaji membuat pola dan gaji penjahit, maka selain itu kita masukkan sebagai biaya overhead pabrik atau biaya tenaga kerja tak langsung, kita masukkan ke sini semuanya. Oke sehingga di sini bisa kita lihat totalnya adalah untuk biaya bahan baku adalah 35 juta, biaya tenaga kerja langsung itu kita dapat nilainya itu untuk totalnya ini dapat nilai sebesar 40 juta dan biaya overhead pabrik itu 31 juta. Nah kemudian yang terakhir adalah terkait langkah kedua, di sini sudah kita tahu untuk langkah pertama, yang pertama tadi adalah mengklasifikasikan atau mengelompokkan atau memasukkan biaya-biaya ini ke dalam elemen-elemen harga pokok produksi, yaitu elemen bahan baku itu apa saja, kemudian biaya tenaga kerja langsung itu apa saja, dan terakhir biaya overhead pabrik itu apa saja. Lalu langkah kedua, setelah kita sudah memasukkan atau sudah mengklasifikasikan masing-masing ke dalam elemen dari harga pokok produksi, maka seterusnya nilai atau angka-angka ini yang kita perlukan kita masukkan ke dalam rumus, ya di mana rumus untuk mencari harga pokok produksi itu adalah biaya bahan baku, di mana kita tahu biaya bahan baku adalah 35 juta, kemudian biaya tenaga kerja langsung ini kita dapatkan 40 juta, biaya overhead pabrik itu 31 juta, kemudian ditambah dengan barang dalam proses awal, kita lihat persediaan barang dalam proses awal, di kita lihat 30 juta, kemudian dikurangi dengan barang dalam proses air atau persediaan barang dalam proses air, kita tahu di sini nilainya adalah 26 juta, sehingga jika kita masukkan ke dalam rumus, maka didapatlah informasi kira-kira hasilnya adalah untuk 35 juta ditambah 40 juta, ini adalah biaya bahan baku 35 juta di sini, kemudian biaya tenaga kerja langsung 40 juta kita dapat dari elemen biaya tenaga kerja langsung, lalu 31 juta ini kita dapat dari biaya overhead pabrik, ditambah 30 juta, ini adalah persediaan barang dalam proses awal, kita dapat dari sini, dan dikurangi dengan 26 juta itu adalah persediaan barang dalam proses air, sehingga jika kita sederhanakan bahwa, untuk yang biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja langsung, ditambah BOP ini dapat 106 juta, ditambah dengan persediaan barang dalam proses awal, dikurangi persediaan barang dalam proses air, ditambah 4 juta, maka 106 juta ditambah 4 juta di ketemulan nilai 110 juta, inilah harga pokok produksi untuk bulan Mei 2023 dari PT. Busana Indah. Lalu untuk selanjutnya, setelah kita sudah dapatkan berapa harga pokok produksinya, maka kita akan coba membuatkan untuk laporan harga pokoknya, untuk membuat laporan harga pokok produksi. Nah, untuk laporan harga pokok produksi, ini sebenarnya mirip-mirip dengan perhitungan-perhitungan yang kita lakukan barusan saja ini. Oke, yang pertama untuk membuat laporan harga pokok produksi adalah, kita masukkan dulu biaya bahan bakunya, di mana untuk biaya bahan baku, tadi kita sudah dapat informasi, didapatlah untuk biaya bahan baku sebesar 35 juta, lalu kita masukkan elemen biaya tenaga kerja langsung, biaya tenaga kerja langsung, ini didapat 15 juta dengan 25 juta, sehingga totalnya di sini kita dapat 40 juta, itu untuk biaya tenaga kerja langsung, atau komponen biaya tenaga kerja langsung, lalu kita masukkan komponen-komponen dari biaya overhead pabrik di sini, kita masukkan, didapatlah informasi ini, data-data sehingga di totalnya itu adalah 31 juta, ini adalah total dari biaya overhead pabrik. Nah, setelah itu baru kita total semua biaya bahan baku, total biaya tenaga kerja langsung, dan total biaya overhead pabrik, maka didapatlah nilai sebesar 106 juta rupiah, ini adalah untuk total biaya produksi, di mana total biaya produksi, total biaya produksi itu didapat dari biaya bahan baku, ditambah biaya tenaga kerja langsung, dan ditambah BUP, itu dapat total biaya produksi. Lalu untuk selanjutnya, kita masukkan komponen barang dalam proses awal, atau persediaan barang dalam proses awal, yang ada di informasi keuangan ini, ya di sini, yaitu 30 juta, lalu kemudian kita masukkan komponen persediaan barang dalam proses akhir, ya maka di sini kita lihat hasilnya adalah 26 juta, lalu kita kurangkan di sini, untuk persediaan barang dalam proses awal, dikurangi dengan persediaan barang dalam proses akhir, maka didapatlah nilai seitu 4 juta. Lalu setelah itu baru, total biaya produksi ini, ditambah dengan selisih antara persediaan barang dalam proses awal, dan persediaan barang dalam proses akhir, maka hasilnya, pastinya sama dengan untuk harga pokok produksi, yang di laporan harga pokok produksi ini, mestinya sama hasilnya dengan langkah-langkah tadi mencari atau mencari dari harga pokok produksi yang kita lakukan di langkah sebelumnya, itu langkah 1 dan langkah 2. Jadi gabungan langkah 1 dan langkah 2, ini gabungan langkah 1 dan langkah 2, ini bisa kita susun untuk membuat laporan harga pokok produksi, seperti itu, jadi itu kira-kira pembahasan terkait harga pokok produksi, dimana sekali lagi untuk harga pokok produksi itu adalah seluruh biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk proses produksi, sehingga barang atau jasa tersebut bisa dijual, lalu sudah kita selesai tadi membahas tentang elemen-elemen dari harga pokok produksi, dimana elemen harga pokok produksi itu ada 3, ada biaya bahan baku, ada biaya tenaga kerja langsung, dan ada biaya overhead pabrik definisi dari elemen ini sudah saya sampaikan tadi, lalu setelah itu baru kita harus cari rumus untuk mencari harga produksi itu apa, kira-kira seperti ini ya, bahwa rumus untuk mencari harga pokok produksi itu adalah biaya ban baku, ditambah dengan biaya tenaga kerja langsung, ditambah biaya overhead pabrik, lalu ditambah dengan akumulasi persediaan barang dalam proses awal, dikurangi dengan persediaan barang dalam proses akhir, sehingga dengan ilustrasi contoh yang barusan saya sampaikan tadi, dan bagaimana cara menelesaikan, kira-kira inilah bagaimana cara membuat atau menghitung harga pokok produksi yang ada dalam sebuah perusahaan. Saya rasa ini yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini, dan semoga ke depan kita bisa menyajikan materi-materi yang lain untuk membantu proses pembelajaran di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.